Keturunan Jepang Jumlah penduduk Mikronesia terbilang sangat sedikit, hanya sekitar 100 ribu jiwa. Meski tidak lepas dari pengaruh Jepang, sebagian besar penduduknya tetap penduduk Mikronesia asli dari etnik Polinesia. Etnik yang identik dengan ciri warna kulit coklat dan bertubuh lebih gemuk. Seirik berjalannya waktu, etnik Polinesia berubah menjadi keturunan asli Mikronesia atau etnik Mikronesia. Ditambah berbagai etnik lainnya yang masuk dan mendiami negara ini. Misalnya saja etnik Cukese dari Pulau Cuk yang hampir menguasai 1.2 Mikronesia. Sekitar 48,8 persen etnik Cukese menjadi penduduk asli. Kemudian sisanya, 24,2 persen merupakan etnik Pompeian, 6,2 persen etnik Kosraen, 5,2 persen etnik Yapese, 4,5 persen merupakan etnik di luar Pulau Yap. Dan Mikronesia juga didiami oleh 1,8 persen etnik Asia, 1,5 persen Polinesia, dan 7,8 persen dari etnik lainnya. Selain dengan Jepang, Spanyol dan Jerman sempat menguasai negara ini. Jadi untuk urusan agama, sekitar 70 persen masyarakat Mikronesia menganut agama Kristen. Yang lagi-lagi dibawah oleh mereka sampai menyebar dan menjadi agama mayoritas di Mikronesia. Fakta selanjutnya soal negara Mikronesia adalah mereka tidak punya kekuatan militer apalagi tentara sama sekali. Tapi karena negara ini adalah wilayah administratif perserikatan bangsa-bangsa atau PBB, dan berada di bawah naungan Amerika Serikat, yang notabenenya adalah negara terkuat di dunia. Jadi Mikronesia aman dari serangan negara lain. Uniknya, orang-orang Mikronesia justru punya kesempatan untuk tinggal di Amerika dan jadi aparat militer di sana. Negara ini juga jadi sangat bergantung dengan Amerika dalam banyak hal. Saking bergantungnya dengan negara adik kuasa tersebut dari tahun 1986 hingga 2001, Amerika Serikat memberikan bantuan senilai 1,3 miliar dolar atau setara dengan 18,6 triliun rupiah untuk memenuhi kebutuhan negara kecil tersebut. Selain itu, Amerika juga berjanji memberikan bantuan biaya pembangunan kepada Mikronesia sampai tahun 2023. Jumlanya senilai 110 juta dolar atau sekitar 1,5 triliun rupiah. Dengan jumlah bantuan tersebut, justru sumber pendapatan utama Mikronesia sebenarnya dari sana. Mulai dari biaya kesehatan sampai bencana alam, semua ditanggung oleh Amerika. Pengaruh ekonomi yang besar ini juga membuat Mikronesia tidak punya mata uang sendiri, melainkan pakai mata uang dolar Amerika Serikat. Tapi itu dulu, sejak merdeka di tahun 1979, Mikronesia memilih lepas dari Amerika dan perlahan berubah menjadi negara independen dan tidak lagi banyak bergantung dari negara yang menopangnya sebelum merdeka tersebut. Fakta berikutnya, ini mungkin terdengar nyelandah. Tapi di salah satu negara bagian Mikronesia, yaitu Pulau Yap, sampai sekarang mereka melakukan transaksi tanpa uang kertas atau logam seperti kebanyakan negara. Dan ini sah alias legal di wilayah mereka. Mereka justru pakai batu yang dalam bahasa setempat disebut Rai. Rai ini berupa cakram-cakram batu yang disimpan di depan rumah atau di sepanjang jalan. Sejarah penemuan Rai sampai dipakai jadi alat sah pembayaran, lumayan panjang dan tidak sesimpel yang dibayangkan. Dulunya orang-orang Pulau Yap menemukan sebuah batu yang indah. Kemudian dikumpulkan, dipahat, dan di tengahnya diberi lubang. Lalu memberi nama Rai pada batu-batu tersebut. Proses pembuatan Rai sangat sederhana, tapi juga sangat berbahaya. Sampai menewaskan banyak karena prosesnya memakan waktu berbulan-bulan sampai bertahun-tahun. Legalnya, orang-orang di Pulau Yap juga punya bank desa yang dipakai untuk menyimpan batu-batu mereka. Tapi tanpa bantuan pelayanan bank atau sekuriti yang menjaga batu-batu itu. Mereka juga tidak perlu khawatir batu tersebut akan hilang atau dicuri orang. Mereka juga dengan bebas menaruh batu itu di luar bangunan atau bahkan di bawah pohon kelapa. Fakta ketiga Meski segala kebutuhan Mikronesia dulunya dibantu oleh Amerika, justru yang jadi Presiden Mikronesia ternyata bukan orang Amerika, melainkan keturunan Indonesia. Namanya Peter Martin Christian. Beliau menjabat Presiden Mikronesia untuk periode 2015 hingga 2019. Pak Martin ternyata asli Maluku dan mengaku generasi ketiga. Beliau juga tak lupa dengan asal-usulnya. Pak Martin masih sering berkunjung ke makam-makam leluhurnya di Indonesia. Bahkan pernah bertemu dengan Presiden Jokowi, Silaturahmi sekalian untuk bahas soal kerjasama antar kedua negara di tahun 2018 silam. Pertemuan ini memang sesuatu yang langka. Tapi itu bukan satu-satunya bukti Mikronesia dan Indonesia menjalin kerjasama. Kedua negara ini ternyata sudah saling bekerjasama dan punya hubungan simbiosis mutualisme selama 27 tahun lamanya. Well, lalu bagaimana dengan Mikronesia dari sisi geografisnya? Ternyata, hampir sama seperti Indonesia. Mikronesia juga dikelilingi oleh hutan dan punya 600 pulau yang tersebar sepanjang wilayah teritori. Sebagai wilayah kepulauan, laut Mikronesia jauh lebih luas dibandingkan daratannya. Luas darat Mikronesia hanya sekitar 3,6 ribu kilometer persegi. Luas perairan ini dimanfaatkan Mikronesia untuk mengelola sumber daya alam di sektor perairan, misalnya pariwisata dan pengolahan ikan. Salah satu destinasi utama di negara ini yang tidak bisa dilewatkan adalah Pulau Cuk, surga bawah laut untuk kamu yang suka menyelam. Bukan cuma menikmati keindahan biota lautnya, tapi juga bisa jadi tempat pelajar sejarah. Karena di dasar Laut Cuk terdapat 50 bangkai kapal bekas Perang Dunia Kedua. Selain itu, sektor pertanian juga sangat membantu untuk menopang kehidupan masyarakat Mikronesia. Di antaranya pinang, lada hitam, ubi kayu, ubi jalar, kelapa, dan buah-buah lainnya. Mereka juga mengekspor hasil-hasil pertanian tersebut. Sayangnya, sumber daya alam Mikronesia seperti mineral dan fosfor mulai perlahan terkikis dan habis dieksploitasi. Begitu juga dengan hasil lautnya seperti ikan tuna yang jadi sasaran nelayan ilegal dari Tiongkok yang sejak tahun 1990 mulai mencuri hasil alam mereka. Fakta selanjutnya soal Mikronesia adalah secara geografis dikelilingi oleh berbagai negara. Negara beriklim laut atau tropis ini sisi utaranya berbatasan dengan Guam dan Kepulauan Mariana. Sedangkan di sisi timur laut berbatasan dengan Kepulauan Hawaii. Sedangkan di sisi timur, negara ini berbatasan dengan negara Nauru dan Kepulauan Marshall. Lalu di sisi selatannya, berbatasan dengan Australia bagian timur. Di sisi barat daya, Mikronesia berbatasan dengan Pulau Papua. Terakhir di sisi barat, negara ini berbatasan dengan negara Palau dan Filipina. Negara yang terletak di samudera Pasifik ini punya empat negara bagian, yaitu Yap, Cuk, Pompei, dan Kosrae. Pulau Yap yang memiliki luas 3.080 km persegi, tapi luas daratannya hanya 1.000 km persegi. Jumlah penduduknya juga hanya sedikit. Total hanya 11.377 jiwa dengan kepadatan 3.700 jiwa per km persegi. Selanjutnya, Cuk, negara bagian Mikronesia yang paling padat. Jumlah penduduknya mencapai 50.000 jiwa. Mereka mendiami 127 km persegi wilayah Cuk. Cuk terdiri dari 40 kota yang 16 diantaranya berada di Laguna Cuk, dan sisanya di Kepulauan Luar. Jika Cuk menjadi negara bagian Mikronesia yang terpadat, Pompei, justru menjadi pulau terbesar di antara keempat bagian ini. Pompei juga jadi tempat dengan curah hujan yang tinggi. Terakhir ada Kosrae, atau yang dulunya disebut sebagai Kosrae. Negara bagian ini terletak di sebelah timur Mikronesia. Ibu kotanya adalah Toffol, memiliki luas wilayah 110 km persegi, terletak sekitar 600 km sebelah utara Katulistiwa, dengan jumlah penduduk 6.600 jiwa.